Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Pak Agung Permana dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor untuk kelas 11 TBSM dalam pembelajaran jarak jauh SMK PGRI 1 Gandhar di pertemuan yang keempat ini ada konstruksi ketub materi yang akan Bapak sampaikan dalam video kali ini coba kalian baca untuk ketub isap dan ketub buang nah untuk gas ketub kegunaannya untuk mengatur agar ketub rapat dengan dudukannya yang kedua sebagai pegas pengembali coba kita lihat tentang pegas ketub tunggal bila pegas ketub lemah maka ketub akan bergetar pada putaran tinggi ketub tidak akan menutup rapat melainkan akan melompat-lompat sehingga daya motor berkurang bila pegas ketub terlalu kuat maka kausan pada penggerak ketub akan besar dan tuas-tuas ketub bisa patah akan besar dan tuas-tuas ketub bisa patah untuk mengatur oli keluar di bawah cincin untuk mengatur oli keluar di bawah cincin untuk menjamin terdapat cincin mangkok ini ini sil ketub untuk sil ketub yang ada tanda panahnya penghantar ketub penghantar ketub kegunaannya untuk mengantar batang ketub pada kepala silinder memindahkan panas dari ketub ke kepala silinder oke untuk pertemuan kali ini bapak sampai penghantar ketub dulu karena untuk menyambung materi yang kemarin terus juga di ketub bapak akan sedikit menjelaskan tentang ketub macam-macamnya nanti yang akan bapak bahas lebih detail untuk kegunaannya karena mayoritas sama fungsinya jadi bapak sampai penghantar ketub terlebih dahulu mungkin itu saja yang bisa bapak sampaikan dalam pemeliharaan mesin sepeda motor untuk kelas 11 di pertemuan keempat ini kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh